Rizal seorang pengajar ekstra kulikuler di salah satu SMP negeri di Kabupaten Banyumas, kini harus mendekam di tahanan Mapolres Banyumas. Ia diduga menjadi pelaku tindak asusila kepada belasan siswa yang mengikuti ekstra kulikuler binaannya. Dalam melancarkan aksinya, Rizal tidak pernah mengancam korbannya. Ia pun mengakui pernah menjadi korban dalam kasus yang sama saat masih anak-anak. Kemudian itu ada pengancaman gak kamu sama anak-anak itu? Sudah ada. Sudah ada? Terus apakah mereka mau? Kenapa? Saya pernah jadi korban tadi ya. Kapan itu? Waktu masih TK. Aksi bijat pelaku terungkap ketika seorang siswa yang menjadi korban melaporkan kejadian yang dialami ke orang tuanya. Orang tua korban kemudian melaporkan ke komite sekolah dan akhirnya pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum. Sementara kita sudah memeriksa dari keterangan saksi maupun korban untuk memeriksa sekitar 11 orang. Dimana dari hasil penyidikan kami itu bertahap dari tahun 2016 itu baru ada 1 orang. Terus di tahun 2018 ada 2 orang dan di tahun 2019 ini ada 8 orang termasuk yang melaporkan ini tersebut. Karena dilakukan sejak tahun 2016, diperkirakan jumlah korban masih dapat bertambah atau jumlahnya lebih dari 11 orang. Pihak kepolisian bersama dengan perlindungan ibu dan anak Banyumas melakukan pendampingan kepada para korban serta masih menyelidiki kemungkinan korban-korban lain. Bayunor Sasongko melaporkan untuk NET.